Sehingga seorang pengembala bisa memelihara sampai 50 bahkan sampai 100 ekor Satu orang pengembala Sahabat, kali ini saya ada di desa Reknamo, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur Di belakang saya ini ada sekelompok sapi-sapi persilangan yang banyak berjenis sapi onggol Nah, proses pengembalaan yang ada di sini ini Sapi-sapi indukan memang sengaja dilepas dan digembalakan oleh seorang pengembala Kita lihat sahabat, itu rata-rata adalah sapi-sapi indukan semua Sapi-sapi tersebut memang digembalakan sejak pagi lepas dari kandang Kemudian seharian ada digembala dan sore harinya kembali ke kandang Nah, di sini ini tentunya ada indukan yang mengalami bidahi atau sudah saatnya kawin Maka saat itulah para pengembala ini segera mengawinkan indukannya ini Karena mereka juga membawa pejantan untuk membuntingin sapi-sapi tersebut Nah, kita bisa lihat walau sapi ini hanya memakan rumput sahabat Tetapi dia relatif cukup gemuk Karena apa, rumput di sini cukup melimpah saat bulan-bulan Mei dan Juni Karena apa, sudah akhir saat musim penghujan Nanti kalau sudah bulan September, Oktober, November itu benar-benar puncak musim kemarau Nah, padang pengembalaan ini jadi kering Maka kondisi sapi-sapinya memang agak susut Jika dibandingkan saat bulan-bulan April maupun Mei Nah, sahabat, proses budidaya pengembang biakan model seperti ini adalah sangat efisien Jika dibandingkan dengan indukan-indukan itu dikandangkan Kemudian kita mengambil rumput diberikan ke mereka Di sini justru indukan-indukan ini diberi kebebasan untuk makan rumput sepuasnya di padang pengembalaan Sehingga seorang pengembala bisa memelihara sampai 50 bahkan sampai 100 ekor Satu orang pengembala Sehingga sangat efisien sekali Bisa membayangkan misalnya seorang pengembala harus memotong rumput untuk memenuhi kebutuhan 50 ekor Tentunya tidak akan mampu Maka dengan model-model yang direnskan atau digembalakan ini Itu sangat efisien Dengan demikian, daerah-daerah yang padang pengembalanya luas Seperti di Pulau Timur, kemudian Pulau Sumba Itulah profil yang paling tepat, paling efisien untuk melakukan pengembang biakan Atau untuk menghasilkan pedet-pedet yang nantinya akan digemukan untuk kebutuhan fitlot Nah sahabat, supaya meningkatkan kualitas hasil anakan dari sabi bunting Memang perlu ada pakan tambahan Misalnya diberikan tambahan premix atau mineral vitamin Supaya indukannya cukup dengan mineral-mineral Apabila nanti melahirkan, maka kebutuhan kalsiumnya pun bisa tercukupi Karena memang alam menyediakan ya Misalnya dalam bentuk batu-batu kapur Ini memiliki kandungan kalsium yang tinggi Sehingga cukup untuk kebutuhan kalsiumnya Sahabat, kita bisa lihat sendiri Di belakang saya itu Rata-rata adalah sabi-sabi indukan Baik itu indukan darah Maupun indukan yang sudah beberapa kali punya anak Namun anakannya itu ada juga yang masih pedet-pedet Dan kebanyakan adalah betina-betina Sebab kalau jantan itu umumnya akan dikandangkan Dan dibesarkan di kandang-kandang di sekeliling ini Nah demikian sahabat Bagaimana perjalanan kami di Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Barat Untuk meningkatkan pengetahuan dalam berbisnis sapi Meningkatkan kualitas dalam pengelolaan kandang Dan memperluas jaringan relasi para peternak Indonesia Sahabat Baguswan membuka acara pelatihan bisnis sapi Bagi para peternak pemula Ataupun yang sudah berjalan bisnis sapinya Untuk info pendaftaran Silahkan hubungi kontak persen berikut ini ya Tetap semangat jadi peternak Salam Sabi Bagus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!